walaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh api 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 salam ngelotak tuluran ngelotak podcast ngelotak kaya ikutin kulur balik balik karena aku cahmat cahmat karu kocokku kang ferdi kang ferdi kok dengaran lemes kang ferdi kuasa soalnya kuasa lu orang biasa yang lemes ikut dia lemes-lemes aku biasa ikut diawak kuasa ini tapi kakak insya Allah kuasa insya Allah insya Allah insya Allah kuasa jam 12 tadi sudah bukaan kuasa beduk 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 luruk nah setelah pindah-pindah aku kakak ngadak ada podcast ngelotak podcastku beberapa dina kuingi ya aku leren baik nge-podcast tapi aku ngelotak ngobak-ngobak ngobak-ngobak motor-motor kang ya dina ku ini aku bakalan karu kang ferdi ngobak-ngobak istilahnya modcast opo sing dati happening ya yes nah dina ku kira-kira apa kang sing apa ini dibahas sampe AED kang oke thank you cahmat nah saya mau bahas atau sharing-sharing tentang 5 pilar sales 5 pilar sales opo itu pilar sales nah jadi saya cerita dulu nih ya betul betul analoginya ini kaya pohon cahmat wheat wheat ya pohon ini kan ada buah ada daun iya betul tapi dasarnya itu ada root atau akar akar akarnya nah fondasinya nah ini kan kalo sales kondisinya dalam tidak sedang corona udah lemes apalagi ketemu corona wah itu yang bahaya nah jadi kita sebagai sales ya apapun yang kita jual mau otomotif kah properti kah insurankah atau gas loh kok jadi cerita sejarah saya dulu ya oh iya jangan ya jangan kak sorry ya nah intinya kalo mau saya sharing tuh kita harus punya yang namanya 5 nah 5 ini tahapan pertama tuh yakin sama terhadap perusahaan dulu nih yakin karo perusahaan perusahaannya kantore betul kondisinya misalkan nih cahmat ya saya sharing nih misalkan ketika kita sudah dirumahkan dan terima prosentasinya tidak 100% salary nya gitu ya oh potongan haji apapun ekstrimnya misalkan gak sama sekali ya kita harus tetep ada engagement dengan perusahaan tersebut oh koordinasi eh engagementnya kaya apa ya kocang nah engagementnya nih contohnya seperti ini misalkan misalkan produk itu menjual suatu apapun itu ya yang kita jual ya nah kita koordinasi misalkan kira-kira dengan kondisi pandemi corona ini bisa gak kita masih bisa menjualnya gitu loh oh iya 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 sebagai freelance atau agency lah begitu loh gitu setelah esok tadi meskipun gak tadi official esok ngewang 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 lewat free-lanan iya betul lewat free-lanan itu kita harus jual nah yang namanya produk itu kok perusahaan itu yang itu itu yang pertama itu pilar yang pertama pilar pertama ya pilar itu cagak gitu kan ya cagak yang pertama itu nah betul jadi ada 5 yang keluruh yang kedua itu yakin sama produk produknya produknya nah saya mau sharing begini jadi ya 15-16 tahun yang lalu ya jadi kenapa sih orang itu bisa menjual barang yang bukan market leader bayangin bukan jual market leader tapi dia top selling oh top penjualan ya top penjualan nah karena dia setelah yakin sama pilar sales yang pertama perusahaannya yakin sama produknya yakin dia tuh pede over confidence oh iya 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 begitu cagak emat bener berarti ada istilahnya kepedaannya deh betul dengan perusahaan juga yakin perusahaan dengan produknya harus yakin harus yakin apapun itu juga karena konsep bisnis kita dalam bekerja atau kita punya flow nya itu kita harus yakin dulu sih oke kalau gak yakin ya waduh susah ya susah susah ya apalagi kondisi kayak begini nah berarti kamu melakui itu saya ke loro betul tapi masih ada 3 lagi loh masih ada 3 masih ada lagi saya orang tangan tangannya gitu ya betul kira-kira apa pilihan produk perusahaan pilihan produk prospek bisnisnya ke depan prospek bisnis ini pandangan AEDW nanggungnya visioner ke depannya jadi pada saat kita seperti ini memang ada yang namanya depresiasi nah wajar dong wajar sekali tapi kita gak mungkin berdiam diri dan gak bergerak pasti harus ada improvisasi nah ini yang saya mau bilang gak bahwasannya adalah yakin dengan perusahaan yakin dengan produk dan juga dengan prospek bisnisnya oke oke lah kita depresiasi saat ini tapi kita menanam dulu nih oh nabur betul 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 nanti nuainya nanti bicara 1 bulan ke depan 2 bulan ke depan oh why not gitu kan oh Tuhan ini maha adil dan maha pengasih dan penyayang itu dulu itu catatan utama ya jadi kayak wakmusing di ini nandur setelah ini nandur nandur dulu kita nandurnya di nandur ya insya Allah akan menuai hasilnya betul kondisinya meskipun kondisinya dibatasi dibatasi kita sematut oke berbasis online online begitu dong ya real light baby ini si nomor papat sama ini 3 ini yang paling keren yakin sama penghasilan dan karir wah ini ini ada beberapa soalnya yang tanya begini loh Kang Ferdi kalau misalkan saya ini sebagai freelance atau sebagainya sih penghasilannya bisa gede nggak loh wah enak bisa-bisa aja gede yang penting kan saya harus kan jualan betul betul bukan admin betul jualan ya dia harus yakin yang dia jual ini bisa realisasi dengan jumlah yang banyak dengan cara apa ya dengan cara yang tadi yakin sama perusahaannya produknya betul prospek bisnisnya betul nah sekarang kita berbicara penghasilan harus yakin nah harus penghasilannya dan karir nah ketika berbicara karir kalau kita sudah melatih di awal ini ya kita sudah tahu ya bisnis proses perusahaan seperti apa apa-apa nih flownya kenapa nah saya mau cerita berbagi begini saya nyebut salah satu kopi yang mahal dan yang sudah pernah saya nggak nyebut merek ya betul kenapa kopi tersebut harganya 50 ribu sampai 60 ribu tapi masih rame yang beli banyak betul brandingnya oke benar dari brandingnya ini di kemas akhirnya dia punya yang namanya ya orang udah nggak usah ngeliat harga gitu loh karena udah terkenal gitu nah ini kan yang susah kan bangun branding ini bangun branding bangun merek ini bangun merek ini masih nggak ngeliat harga di uber di uber oh kok setelai brandingnya ya brandingnya jadi jadi satu kesatuan jadi yang namanya harga terus fasilitas pelayanan gitu itu menjadi satu kesatuan yang namanya branding betul nah itu kita harus yakin sama yang namanya penghasilan dan karir kita begitu nah ini saya mau berbicara tentang kalau yang namanya yakin sama penghasilan dan karir ini berlaku di semua sektor kita harus bisa oh dengan adanya saya berjualan penghasilan saya sekian banyak value nya oh kalau misalkan saya tetap survive karir pun saya bisa capai gitu mau ngikutin ngikutin pasti kan gitu kan gitu loh ikut sikap apat betul yang kelima namanya bilang nih yang kelima ini yang paling oke banget nih yang paling fondasi ini ngenek ini nah kayak Pancasila nih nah ya jadi kalau di 5 pilar sales memang yang paling utama adalah mental sih kalau saya bilang mental iya yakin sama diri sendiri ikulah mentalmu ngeletak 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 iya apa kudu ditambah ngeletak super ngeletak betul semangat mengeletak jadi iya apa mental-mental ya boi mental ini berpengaruh dengan yang namanya kalau mau saya breakdown jadi ketika kita jual suatu produk itu sebetulnya produk itu kalau saya komposisikan 20% tuh mereknya ya atau produknya itu ya produknya 20% nya lagi manfaat produknya itu atau mereknya yang terakhir yang keren nih apa itu 60% ternyata diri kita sendiri coi itu loh gimana kita penetrasi ke pasar ya tau gimana caranya kita inovasi terus day to day nya ya tau improvement itu itu yang menyajikan semua kita akhirnya bisa berinteraksi menyajikan yang namanya jualan pak betul itu jadi 5 ini faktornya betul-betul harus ditunjang semua betul ini berkesinambungan berkesinambungan saya mau cerita begini soalnya cak mat tau gak kalau misalkan orang-orang mau beli air mineral pasti selalu nyebut merek betul pasti padahal yang didatengin bukan merek yang dipengen betul gak boleh nyebut merek kaya air dewi ngomong odel odel ke merek ya kan mie instan juga sama mie instan itu merek ya kan mie ini ya gitu kan nah yang dateng malah mie yang lain gitu kan betul nah itu yang dia bangun brandingnya nah jadi 5 PURAL Shares ini yang harus kita tanam kuat-kuat belajar pengalaman dari salah satu ya kita bicara gadget pak ya di tahun 90-an ada yang namanya gadget yang mereknya handphone ya pak ya elektronik ya dia sempat jadi market reader nah iku Symbian Symbian akhirnya tergeser sama yang namanya android Android Symbian puas operating system iku iya merasa berpuas diri gak melakukan improvement tidak melakukan formula-formula yang baru yaitu nah disitu akhirnya dia tergeser sekarang baru sekarang dia mulai lagi android pak betul gitu saya gak nyebut lagi sekali lagi gak boleh nih soalnya mojol ah dia kan di-sponsori lor betul iya ah dia di-sponsori ya gak apa-apa welcome nah jadi 5 PURAL Shares ini yang harus kita jalankan dalam posisi pandemi Corona ini sampai nanti sudah berlalu ini pak dasarnya itu sih dasarnya 5 tuh lor tadi masing kat yang pertama iku mau perusahaan aku dipercaya sampai perusahaan yes yang pertama yang kelaru aku dipercaya kalau barangnya betul produknya yang di-sponsori aku dipercaya betul yang keteluh apa cak bang apa cak bang prospek bisnisnya ke depan prospek visioner ke depannya iya apa visinya iya apa tujuannya iya di-sponsori ini iya apa betul emosi yang bisa dipercaya emosi yang bisa dipercaya kegagalan yang bisa dipercaya kegagalan yang bisa dipercaya yang bisa dipercaya betul pribadi ini tadi iya aku dulu podcast ini lebih kepada awak mau pandemi Corona ini ya tanggung-tanggung seperti awak mau pembelajaran yang Anyar ya pikirannya kayak gini kan tadi sales itu alas sales alas sales itu yang pikiran-pikiran yang menurutku ya menurut sepuranya kadang orang-orang pekerjaan apa sih yang benci kadang orang ngomong penjualan pekerjaan apa sih yang paling tidak kamu sukai sales lah itu kan awak meng-underestimate diri sendiri betul skeptis nah skeptis kepada apa itu yang namanya perubahan betul di dunia ini tidak ada yang abadi kan kecuali perubahan kecuali perubahan makanya dulu kalau kondisi ini kalau ngerti apa yang dia ini kalau ngerti ini tiba-tiba awakmu konek potongan gaji konek rumah kalau dirumahkan konek apa PHK dan lain-lainnya kan tadi apa ya lah akhirnya yang pekerjaan yang ini oh iya online online shop online shop itu apa ya kan itu sales nah kan itu sales ya kan aku gak senang sales pekerjaan yang ini tak benci dodoan lho iya kan ini dodoan ngomong marketplace betul mlep bunang goni jenangnya akun-akun dodoan kayak ngomong itu ya padahal awakmu itu saya nah gitu lho kayak ngomong itu mau jadi kesimpulannya kan kalau sampean kira-kira kalau 5 pilar aku mau apa yang kira-kira gaya dulur-dulur ngotek ini bisa pede istilahnya dari seorang penjual itu ya apa kan yang pertama saya mau sampaikan kita harus punya namanya passion gairah gairah ya jadi dari passion ini ya kita yang pengen kita lakukan ini potensinya kan yang tau kan teman-teman semua kan jadi misalkan oh ternyata saya gak gak bisa nih passion di sales nah kita harus mau belajar mau improvement nah karena kenapa triggernya pada saat kondisi seperti ini itu sebetulnya ya triggernya ada di sales betul ya karena biar bagaimanapun yang namanya sales itu mayoritas prosentasinya yang paling besar dimanapun perusahaan itu nah itu sekali lagi ya ini gak ada yang abadi kecuali perubahan perubahan nokia remak lho maringono apa mana nggak apa-apa terus maringono ada blackberry remak maringono apa mana lagi itu lho KB-KB itu kudu berubah kan berubah jadi kamu banyak skeptis jadi kamu banyak negatif thinking jadi kamu banyak pasrah yang nasib muai tapi Tuhan itu akan merubah nasib suatu kaum apabila merubah sendiri kaumnya betul dari niatan dirimu sendiri weh cukup sama ini podcast ngeledek atau ngeledek podcast ini enggak tahu ulek-ulek mana ini mobil apa ini apa ini ini kebutuhan kita dayasu dayasu sigra sigra nah penasaran ini dayasu sigra manual manual enggak penasaran oh nanti vlogku kalau cakmat nah itu bagiannya tak ubek-ubek ngontor ini ini aku nggak mau kali ya sejak ini aku apa-apa nggak mau montor hanya silahkan teku panas kebul-kebul dayasu sigra weh sama ini teku aku ojolali di like subscribe kalau nang komen dan ojolali kang di share share karena awakmu mau berbagi ku adalah sesuatu yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya aku sawat aku kang ferny salam ngeledek ngeledek kai konekulur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you enteng rejeki alatak podcast alatak kai konekulur terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih